Intro Bagi sebagian orang, bertemu muka dengan orang nomor 1 di Indonesia merupakan pengalaman yang membanggakan. Di sisi lain, ada juga orang yang ingin bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia karena kecewa dengan aparat hukum dan pemerintahan di daerahnya. Sehingga ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Presiden. Dengan berbagai cara, beberapa orang berikut ini rela melakukan aksi nekat demi bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Dan on the spot telah merangkumnya dalam 7 aksi nekat bertemu Presiden di Indonesia. Pria bernama Yudi Karyono tengah melakukan perjalanan unik. Warga panembahan keraton Yogyakarta tersebut naik engrang dari Yogyakarta ke Jakarta demi bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. Tak sekedar bertemu Presiden, pria 52 tahun ini ingin mengenalkan permainan tradisional anak yang sudah mulai dilupakan. Yang juga ingin bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan meminta agar kembali mengangkat kebudayaan lama yang sudah banyak ditinggalkan masyarakat. Yudi memulai perjalanannya pada Rabu 10 Juni 2015 sekitar pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat di kantor kecamatan Kraton oleh Cama Kraton Yogyakarta. Yang bahkan membuat engrang khusus yang terbuat dari mesin agar bisa tahan lama dan tidak mudah rusak. Yudi memperkirakan bahwa dirinya membutuhkan setidaknya satu setengah bulan agar bisa sampai ke Istana Negara. Yang memiliki target dalam sehari dapat menempuh jarak 20 km. Berikutnya ada aksi nekat yang mengikirkan tanah air awal April 2015 lalu. Seorang pemuda asal Pekanbaru Riau bernama Mario Stephen Ambarita nekat menyusup ke roda pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-177 yang terbang dari Pekanbaru menuju Jakarta. Kepada petugas, ia mengampu nekat naik di roda pesawat menuju Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Saat dibawa petugas, pemuda berusia 21 tahun itu masih terguyung saat berjalan. Hal ini dikarenakan ia pingsan akibat kekurangan oksigen saatnya terbang dari Pekanbaru menuju Jakarta di rongga roda pesawat. Dari rekonstruksi terungkap sebelumnya, Mario mengintai jadwal penerbangan di terminal. Setelah itu ia menuju samping terminal dan dari sana ia bisa mengintip pesawat tanpa ada larangan dari petugas. Dari sana, Mario kemudian menuju kawasan kargo bandara untuk menanti pesawatnya akan berangkat. Bahkan saat dalam pengintayan, Mario sempat tertidur di sebuah masjid dan kemudian terbangun ketika mendengar suara pesawatnya akan berangkat. Melihat pesawat tersebut, Mario kemudian menuju ujung landasan dengan memanjat pagar pembatas serta menerobos hutan yang berada di sekitar areal bandara. Kebetulan di kawasan itu, pagar tak berduri dan memang sepi serta tidak ada penjaga. Alhasil, Mario pun menginap ke ruang roda belakang bagian kanan pesawat saat pesawat tersebut berhenti di ujung runway saat akan bersiap untuk lepas landas. Untuk ketujuh kalinya, seorang pria parubaya dari kota Malang, Jawa Timur berjalan kaki menuju Ipukota, Jakarta. Kali ini tujuannya adalah bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo. Uniknya, pria ini berjalan kaki dengan cara mundur menuju Jakarta. Berbekal kaca spion, sandal cadangan, dan uang saku secukupnya, Kusno Hadi berjalan mundur menuju Ipukota, Jakarta. Tujuannya cuma satu, bertemu langsung dan bersalaman dengan Presiden terpilih Jokowi Dodo. Untuk menempuh perjalanan jauh ini, Kusno berlatih selama 3 bulan. Meski sempat cedera pada kaki kiri, Ia pun tetap yakin bisa sampai di Jakarta dengan selamat. Aksinya ternyata bukan yang pertama kali. Ia sudah 6 kali ke Jakarta ingin bertemu langsung dengan para Presiden RI, dan mengayu becak dan berlari. Namun baru Gustur dan Megawati yang berhasil ditemuinya. Ia pun berharap perjalanan ketujuhnya ini bisa membuat ia bertemu dengan Presiden Jokowi. Senin 15 April 2013 lalu, seorang pria bernama Franciscus Nekat memanjat Menara Suter setinggi 50 meter dan bertegangan 150 ribu folk di Jalan Teramat Bundar Seneng, Jakarta Pusat. Aksinya ini dilakukan sebagai protes karena merasa tidak ada penyelesaian kasus tanah seluas 2,5 hektare di Flores, Nusar, Tenggara Timur yang digunakan untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik uap atau PLTU. 3 bulan sebelumnya, ia mencoba mencari keadilan atas tanah miliknya tersebut. Namun tadi gubris, pria berusia 40 tahun ini juga berupaya ingin bertemu Presiden SBY untuk mengadukan kasusnya tersebut. Namun tidak kesampaian, aksi Nekat Franciscus mengundang perhatian warga sekitar. Lelaki parubaya itu terus bertahan di atas Menara Suter tersebut selama beberapa hari dengan penjagaan polisi yang terus berpatroli di bawah menara. Kemudian ada Helmand Kamal Hussein. Hussein yang sudah menginjak setengah abad, tak membuatnya partah semangat. Diawali dengan keingin tahuannya mengenai kekayaan alam dan budaya di seluruh Indonesia. Pria berusia 53 tahun ini berpetualang keliling Indonesia dengan berjalan kaki dan ingin bertemu dengan Presiden Susilo Bambang di Doyono. Hanya dengan bermodalkan uang 200 ribu rupiah, tas ransel berisi perbekalan dan bendera merah putih, warga arsal Surabaya Jawa Timur ini memulai perjalanannya sejak 25 November 2010 dengan tujuan Jakarta. Selain itu, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Kirian Jaya, NTT, NTB, dan Bali telah dilaluinya hanya dengan berjalan kaki. Untuk makan dan perbekalan yang diperlukan selama ini, Helmand mengaku mendapatkan pemberian dari orang yang simpati terhadap aksinya. Lama melakukan perjalanan, ayah satu anak ini singgah di tiap kantor bupati, wali kota, DPRD, Polres, atau Dinas Pariwisata untuk meminta surat keterangan bahwa ia sudah sampai di daerah tersebut. Helmand mengaku telah singgah ke Istana Negara Jakarta pada awal 2012 lalu, namun gagal bertemu Presiden SBE yang saat itu tengah melakukan kunjulan ke luar negeri dan hanya ditemui oleh Wapres Putiyono. Rifki Aprianto. Priyani sempat membuat panik sejumlah orang di halaman Istana Merdekah Jakarta Pusat pada awal November 2014. Priyani kecewa karena tak didengar dan tak berhasil bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ia pun lalu berniat untuk membakar diri. Sebelum melakukan aksi nekat bakar diri, Rifki bersama keempat temannya melakukan aksi jahit mulut saat berangkat dari Riau ke Jakarta untuk mendemo Bupati Kampar Riau agar segera diproses karena terlibat korupsi dengan nilai triliunan rupiah. Saat melakukan demo, tubuh Rifki sudah dalam keadaan basah oleh bensin yang didapatnya dari botol air minum kemasan yang dibawa di ranselnya. Ketika pria Asario itu mengeluarkan botol air mineral ukuran 1 liter dan menyeramkan bensin ke tubuhnya, petugas pun langsung mengamankan pelaku dan rekan-rekannya sesaat sebelum ia merogoh korek api di dalam tas ranselnya. Sepasang suami istri bernama Sutrisno dan Suwarsi nekat berjalan kaki dari Klaten, Jawa Tengah menuju Jakarta untuk menemui Presiden SBY. Dalam perjalanannya menuju Jakarta, pasangan suami istri yang berusia 66 tahun dan 58 tahun ini juga mengajak empat cucunya, yaitu Soehartadi 19 tahun, Alip Nur 11 tahun, Sujabar Sidik 9 tahun, serta Bambang 4,5 tahun. Mereka berangkat dari Klaten sejak tanggal 12 November 2012 lalu. Mereka menuntut keadilan kepada Presiden, Komnas HAM dan Mahkamah Agung atas kasus perusakan rumahnya yang dilakukan sekelompok orang dan oknum polisi pada tahun 1998 silam. Pas siap perusakan rumahnya itu, Sutrisno sempat melaporkan kasus tersebut. Tapi anehnya, justru malah ia yang ditahan dan dijadikan tersangka oleh polisi. Sementara para pelaku perusakan justru masih bebas berkeliaran hingga saat ini. Motif perusakan rumah diduga karena Sutrisno telah membongkar penyewengan keuangan yang dilakukan oleh oknum perangkat desanya pada masa itu. Akibat peristiwa tersebut, dirinya kehilangan tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan. Sutrisno berharap Presiden berkenan menerima kedatangannya serta dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga dirinya bisa mendapatkan keadilan yang sudah belasan tahun didambakannya. Dan pemirsa tulah tuju senekat bertemu Presiden versi on the spot.